Usia berapa sih batas anak itu masih dapat diperbaiki stuntingnya dan pada usia berapa anak stunting itu sebaiknya diatasi dengan segera agar tidak terjadinya stunting Jadi dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa yang paling menentukan anak itu akhirnya menjadi stunting atau tidak Nah itu adalah ya tadi periode seribu hari pertama kehidupan yang terdiri dari masa kehamilan ibunya selama 9 bulan sampai 2 tahun pertama Nah kalau misalkan pada masa tersebut kebutuhan gisi dari ibu dan setelah anak lahir itu anak diberikan makanan dengan tepat maka anak itu bisa tercegah dari stunting begitu Nah tetapi kalau misalkan dari ibu itu ada gangguan saat kehamilan bisa karena asupannya yang tidak memenuhi atau mungkin komplikasi nah kemudian anak lahirnya beratnya kurang Nah itu bisa masih bisa dikejar sampai dengan usia 2 tahun berikan makanan yang pemberian makannya sesuai yaitu asli eksklusif sampai 6 bulan diranjutkan pemberian makanan pendamping asli yang mencukupi kebutuhannya Nantinya apakah itu bisa dikejar di periode kehidupan berikutnya Nah itu nanti mungkin bisa tetapi tidak sebaik kalau misalkan pencegahannya atau recovery-nya adalah di 2 tahun pertama kehidupan yang masih masuk di seribu hari pertama kehidupan itu begitu